Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Partai puncak Liga Eropa akan mempertemukan dua raksasa Inggris. Chelsea akan menantang tetangganya dari London Utara, Arsenal. Final Liga Eropa yang bertajuk Derby London ini pun dipastikan akan berjalan seru, karena rivalitas kedua klub sekota ini sudah bukan rahasia lagi. Kedatik kedua klub mempunyai rivalitas yang tinggi, bukan berarti hubungan mereka ikut dingin di meja perundingan. Ada setidaknya 10 pemain yang pernah berseragam Arsenal dan Chelsea. Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 10 pemain yang pernah berseragam Arsenal dan Chelsea. Yuk mari kita bahas, C.E.K.I.B.R.O. Yang pertama ada John Hollins. Sebelum era Premier League, hubungan Chelsea dan Arsenal terkait perpindahan pemain pernah terjadi yang melibatkan John Hollins. Ia adalah pemain akademi Chelsea yang kemudian memilot ke Arsenal pada tahun 1979 dan bertahan selama 4 musim di sana. Gerdati tidak mempunyai klub London Utara itu meraih gelar. Pemain yang berposisi sebagai back kiri ini berhasil mencatatkan 127 laga, dan terpilih menjadi pemain terbaik Arsenal di musim 1981-1982. Setelah itu, ia pun kembali ke Chelsea dan sempat menyatakan pensiun setahun kemudian. Yang kedua ada Emmanuel Petit. Dia merupakan bagian penting sekuat asuhan Arsene Wenger saat The Gunners menjuara Liga Inggris musim 97-98. Ia pun mendapat penghargaan pemain terbaik Premier League pada musim berikutnya. Petit kemudian pindah ke Barcelona dengan nilai transfer sebesar 7 juta pounds. Ia kembali ke Premier League setelah gagal mendapat tempat di Barcelona dengan bergabung ke Chelsea sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pensiun pada 2004. Yang ketiga adalah Sanadiara. Dia kini sudah gantung sepatu. Ia pernah membela Chelsea pada periode 2005-2007 dan Arsenal pada musim 2007-2008. Pemain yang kerap dipanggil last itu pernah membela ke besar Europa lainnya seperti Real Madrid dan PSG. Untuk tim nasional Perancis, Diara sudah mengoleksi 34 caps. Yang keempat ada William Gallas. Dia sempat menjadi buah bibir di daerah tanpa Inggris karena keputusannya hingkang dari Chelsea ke Arsenal pada 2006 lalu. Kepindahannya disinyalir sebagai syarat untuk klub London Barat itu mendatangkan asli Cole di tahun yang sama. Selain itu, kedatangan banyak penggawa baru di bawah kendali Jose Mourinho ketika itu membuatnya memutuskan pindah. Bersama Chelsea, Gallas berhasil memperoleh beberapa trofi. Namun di Arsenal, ia tak mendapat trofi satu pun. Yang kelima ada Nicolas Anelka. Ia telah membela 13 klub dalam 20 tahun karirnya sebagai persebak bola. Klub terakhir yang dibelanya adalah klub asal India, Mumbai City. Ia menjadi pemain sekaligus manajer di klub Indian Super League tersebut. Ia datang pertama kali ke Premier League bersama Arsenal pada Februari 1997, saat masih berusia 17 tahun dengan nilai transfer 500 ribu pounds. Anelka resmi menjadi pemain Chelsea 11 tahun kemudian dan merasakan menjuarai Premier League, FA Cup, serta Community Shield pada musim 2008-2009. Nomor 6 Yang keenam ada Ashley Cole. Bagiri terbaik Inggris pada masanya ini sempat dibenci fans Arsenal ketika memutuskan hingkang ke Chelsea pada Agustus 2006. Sebagai produk Akademi Arsenal, tentu fans berharap Cole bertahan lama bersama Mariam London. Apalagi ia sukses mempersembahkan dua gelar Premier League. Namun pendekatan ilegal yang dilakukan Chelsea ketika itu, yang baru diakuisisi Roman Abramovic, membuatnya menyeberang ke London Barat. Yang ketujuh ada Yossi Binayun. Tampil mengesankan bersama West Ham United dan Liverpool, membuat Chelsea mendatangkan Benayun pada tahun 2010. Namun tahun pertama di Chelsea tidak begitu baik di mana ia kesulitan menggeser bintang-bintang The Blues. Sehingga pada tahun 2011, ia dipinjamkan ke rival sekota, Arsenal. Di Arsenal, Benayun mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak, di mana mantan winger Timnas Israel ini sukses mencetak 4 gol dari 19 penampilan bagi The Gunners. Benayun sendiri kembali dipinjamkan ke West Ham pada tahun 2012, sebelum akhirnya pada tahun 2013, ia dilepas secara permanen ke KPL. Yang kedelapan ada Cesc Fabregas. Mantan pemain Akademi Barcelona, Cesc Fabregas, berhasil mengoleksi 4 trofi bersama Chelsea. Jumlah ini lebih banyak ketimbang titel yang didapatnya saat berseragam Arsenal selama 8 tahun. Ia sempat kembali ke mantan klub Akademi-nya, Barcelona, pada 15 Agustus 2011, dengan nilai transfer 29 juta euro. Ia pernah merasakan semua trofi baik di level klub maupun internasional. Satu-satunya yang belum ia raih adalah titel Liga Champion. Yang kesembilan ada Peter Cech. Dia adalah mantan pemain andalan Chelsea pada Peroril 2004 hingga 2015. Sejak kembalinya kipar asal Belgia, Tribaut Courtois, dari Atletico Madrid, posisi Cech sebagai penjaga gawang utama pun tergeser dan memutuskan pindah ke Arsenal. Cech sudah memutuskan gantung sarung tangan akhir musim ini. Namun sebelum itu, ia tentu bertikat membantu Arsenal mengalahkan mantan klubnya, Chelsea, di final Liga Eropa pada tanggal 30 Mei 2019. Nomor 10 Yang kesepuluh ada Olivier Giroud. Dia membuat fans Arsenal sakit hati karena memutuskan pindah ke Chelsea yang notabene-nya klub rival mereka di Premier League. Pemain Timnas Prancis itu didaratkan ke Stamford Bridge dengan mahar 18 juta ponks setelah tak terpakai lagi di Arsenal. Penyebabnya tentu saja kedatangan Pierre-Emerick Aubameyang ke Emirates Stadium yang membuat dirinya kian tersingkir dari skema permainan meriam London. Ketajaman striker 32 tahun ini dibuktikan di Liga Eropa 2018-2019. Dia sudah mengemas 10 gol untuk Chelsea dan menyadang sebagai top score. Patut di nanti, akankah Giroud berhasil membobel gawang mantan klubnya, Arsenal? Kita tunggu saja nanti tanggal 30 Mei 2019. Nah, itulah tadi 10 pemain yang pernah berseragam Arsenal dan Chelsea. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!